Informasi berikutnya, tak sabar dengan kelakuan muridnya yang enggan melaksanakan salat, seorang guru menampar sejumlah muridnya di dalam kelas. Aksi ini pun viral di media sosial. Pihak sekolah telah meminta maaf kepada para orang tua siswa. Sebab meski sang guru melakukan aksinya untuk menegakkan disiplin, caranya dianggap tidak benar. Video seorang guru menampar murid-muridnya ini beredar di kalangan pengguna media sosial. Seorang guru SMK Negeri 75 menampar keras murid-muridnya di dalam ruang kelas. Disaksikan murid lainnya, oknum guru ini menampar satu persatu muridnya sambil memarahi mereka. Dalam video berdurasi 27 detik ini, oknum guru menampar sambil marah karena murid-muridnya tidak mau salat zuhur. Menurut kepala sekolah, satu sisi tindakan guru tersebut sudah benar karena bertujuan menegakkan disiplin dan mengajarkan kebaikan kepada muridnya untuk salat. Aksi itu juga disebut karena terpancing dengan ucapan salah seorang murid. Namun di sisi lain, guru tersebut salah karena melakukan kekerasan terhadap siswa. Sekolah pun meminta maaf kepada orang tua korban dan para siswa. Dan Kamis lalu, aktivitas belajar mengajar di sekolah sudah berjalan normal. Guru yang bersangkutan akan istilahnya dilepas. Oh, diberhentikan. Iya, dari statusnya guru SMK 7522 kata. Oh, matul. Terima kasih.